Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mbak Endang Di video kali ini saya mau share Bagaimana caranya membuat Pola dasar Badan anak ya Ini khusus untuk membuat Busana muslim ya Jadi nanti disini Sudah ada penambahannya Berapa untuk pola dasarnya Ya Kemarin saya sudah ukur ya Ini saya membuat Ukuran Manekin saya yang kemarin Ya Baiklah kita mulai Untuk membuat polanya Ya disini ukurannya Sudah tercatat ya Kemarin juga sudah Dipraktekkan Cara mengukurnya Sudah mencatat semuanya kan Kita akan menggambarnya Bareng-bareng ya Disini saya tidak Menulis ABCD ya Tapi saya akan tunjukkan Nanti arah-arahnya Seperti apa Cara menggambar pola Dan keterangannya juga ya Nanti Kalau mau bikin di buku Juga berikan Keterangan ya Cara memberikan Keterangannya Bagaimana nanti Di Contoh ya Disini ya Baiklah Pertama Kita buat Garis Kotak persegi Dahulu ya Ya Disini Diukur dulu ya Disini kan ada Panjang Punggung ya Panjang punggung Panjang punggungnya Disini 26 ya Terus Disini Lingkar badannya Sudah Dibagi ya 57 Dibagi 4 Sama dengan 14,25 cm Terus Ditambah 3,5 Sama dengan 17,75 cm Ya Kenapa ini Ditambah 3,5 ya Karena ini Untuk ukuran Busana muslim ya Tentu saja Ukurannya itu Longgar Namanya juga Baju muslim Ya Nah Berarti disini Kita akan membuat Kotak persegi 17,75 dan 26 cm Ya Ditirukan langsung Biar tidak lupa Ya Nah Disini Kita akan membuat Pola belakangnya Dulu Biar Gampang Ya Nah Disini Panjang Punggung 26 Nah Maka disini Kita ukur 26 Nah Disini 26 Ya 26 Nah Disini Saya Selalu Memberikan Arah-arah Panah Ya Anak-anak Panah Setiap Setiap Pola Saya Yang ada Di Beranda Yang Terdahulu Selalu Saya berikan Anak Panah Terkadang Banyak Yang Tanya Itu Dari Mana Itu Dari Mana Ya Nah Disini Kasih Anak Panah Seperti ini Caranya Gitu Ya Ini 26 26 Disini Adalah Panjang Punggung Ditulis Panjang Punggung Nah Seperti ini Nanti Gambar di Buku Juga Gitu Ya Dikasih Keterangan Seperti Ini Disini Adalah Panjang Punggung Terus Disini Untuk Ukuran Yang Lingkar Badannya Tadi Ini Ya 17 75 Nah Disini Diukur Nah Disini Langsung Dibentuk Aja Ya Diukur Dengan Ukuran Yang Sama Nah Seperti Ini Langsung Membentuk Kotak Nah Gampang Kan Terus Disini Dikasih Keterangan Seperti Ini Dikasih Anak Panah Juga Ya Nah Seperti Ini Arap Panah Nah Ini Penjelasannya Ya Disini Tadi 17 Komah 75 Ya Keterangannya Gimana Disini Badan Ya Dibagi Empat Ditambah Ditambah 3,5 cm Gitu Ya Ya Berikutnya Kita akan Menggambar Di Dalamnya Disini Ya Untuk Mencari Ini Ya Letak Letak Badannya Untuk Letak Badannya Disini Kita Ukur Dari Atas Ke Bawah Disini Ukurannya Adalah Badan Dibagi Empat Ditambah Satu Ya Ini Badannya Dibagi Empat Kan Empat Belas Komah Dua Lima Ya Tapi Ditambah Satu Berarti Lima Belas Komah Dua Lima Nah Disini Diukur Lima Belas Komah Dua Lima Terus Digaris Disini Nah Disini Nanti Letak Garis Badannya Ya Dikasih Tanda Juga Dikasih Tanda Ya Disini Ya Biar Tidak Lupa Langsung Dikasih Tanda Ya Disini Tadi Ukurannya Adalah Lima Belas Komah Dua Lima Ya Keterangannya Adalah Badan Dibagi Empat Ditambah Satu Begitu Ya Ya Sudah Berikutnya Kita akan Membuat Leher Dan Lebar Punggungnya Disini Kita cari Lebar Punggungnya Ya Disini Lebar Punggung Dua Lima Dibagi Dua Sama Dengan Dua Belas Koma Lima Ya Disini Kita Ukur Dua Belas Koma Lima Nah Kita Kasih Tanda Pertolongan Dulu Titik 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 Seperti Ini Ya Seperti Ini Ya Sudah Lalu Dikasih Keterangan Disini Kasih Anak Panat Juga Ya Nah Lurusnya Ini Ya Lurusnya Nah Disini Ditulis Jangan lupa Ditulis Ya Diikuti Dua Belas Koma Lima Ya Terus Penjelasannya Apa Nah Penjelasannya Disini Lebar Punggung Dibagi Dua Ya Nah Ini Adalah Lebar Punggung Dibagi Dua Sudah Habis itu Kita Cari Disini Lehernya Ya Disini Untuk Membuat Busana Muslim Ya Ini Saya Khusus Untuk Busana Muslim Jadi Ukurannya Longgar Ya Bukan Baju-baju Ketat Ya Nah Disini Lingkar Leher Ya Disini 30 cm Ya 30 Dibagi 6 Sama Dengan 5 cm Ya Terus Ditambah Setengah Ya Ditambah Setengah Untuk Yang Ini Ya Berarti 5,5 Nah Disini Ya Ya Terus Dikasih panah Juga Ini Nah Disini Sip Berarti Anak panah Biar Tidak Lupa Ya Ini Adalah 5,5 Keterangannya Adalah Leher Ya Leher Lingkar Lingkar Leher Dibagi 6 Ditambah Setengah Ya Seperti ini Ya Terus Untuk Di bagian Belakang Ini Untuk Anak Kecil Selalu Satu Setengah Ya Ini Ini Untuk Pola Dasar Ya Satu Setengah Ya Terus Disini Langsung Kita Gambar Langsung Juga Bisa Kalau Tidak Bisa Pakai Penggaris Tapi Kalau Gambarnya Kecil Kita Bisa Menggambarnya Langsung Seperti Ini Disini Dikasih Anak Panah Seperti Ini Ya 1,5 Ya Seperti Ini Terus Disini Untuk Turunnya Bahu Ya Untuk Turunnya Bahu Kalau Untuk Anak Kecil Itu Biasanya 2 cm Saja Ya Jadi Tidak Terlalu Kebawah Kalau Terlalu Kebawah Nanti Ini Terlalu Nyom Plang Ya Jadi 2 cm Saja Untuk Anak Kecil Kalau Untuk Anak Balita Itu 1 cm Atau 1,5 Ya Kalau Untuk Orang Dewasa Itu Sekitar 3 Atau 3,5 Ya Disesuaikan Dengan Lebar Bunggunya Nanti Ya Jadi Disini Saya Turunkan 2 cm Saja Ya Karena Ini Anak Anak Kecil Terus Digaris Langsung Disini Disini Dikasih Keterangan 2 cm 2 cm Seperti ini Seperti itu Ya Terus Disini Nanti Dibentuk Ketiaknya Ya Kita Bagi Saja Ya Kita Bisa Bagi 2 Disini Ya Nah Gini Kira Kira Di Bagian Tengah Tengah Disini Ya Kita Turunkan Disini Ya Paruhnya Terus Dimasukkan Setengah Saja Seperti ini Setengah Saja Disini Ditulis Ya Ini Masuk Setengah Setengah Saja Jangan Terlalu Dalam Nanti Mencong Ya Nah Terus Digambar Disini Nah Kalau Ukurannya Kecil Gambar Pakai Garisannya Sulit Kita Bisa Gambar Sendiri Ya Kita Gambar Sendiri Yang penting Bagus Nah Gini Ya Sudah Terus Disini Kita Masukkan Satu Senti Saja Ya Karena Ini Kan Bukan Bajung Bodi Ya Disini Langsung Dipasukkan Satu Senti Saja Ini Untuk Pola Dasar Pola Pola Dasar Pola Yang Menta Nanti Kita Bisa Mengolah Dengan Model Model Yang Lain Ya Disesuaikan Dengan Modelnya Nanti Kita akan Mengolah Menjadi Berbagai Macam Model Kalau sudah selesai Belajar pola dasar Kita akan belajar Cara mengolah pola itu Seperti apa dan bagaimana Ini pola belakang Sudah selesai Terus untuk pola depannya Bagaimana Supaya irit Saya langsung gambar disini saja Supaya irit Nah disini Disini kita ukur Tadi 5,5 Untuk yang depan Disini Kita ukur Disini kan 5,5 Disini Kita turunkan 1 cm Disini Jadi nanti disini Nah gini ya 5,5 Terus Diturunkan lagi 1 cm Gitu Berarti Kalau dihitung adalah Lingkar leher Dibagi 6 Ditambah 1,5 Untuk ini Ini keterangannya Terus Yang ketiaknya Kita Masukkan Setengah Senti Seperti ini Gampang kan Nah gini Untuk Busana muslim Biasanya pakai potongan Nanti Badan Disambung dengan Rock Alain Atau Lingkaran penuh Atau Ini nanti Setengah lingkaran Gitu ya Bisa juga ini Disambung dengan Rock Alain Atau rock Lipit-lipit Dan lain Sebagainya Untuk di bagian Depan Supaya nanti Jatuhnya Bagus Kita bisa Turunkan 1 cm Nah gini Biar nanti Cantik Kalau mau Lurus Juga boleh Tapi kalau Mau Diturunkan Lebih Bagus Nah Seperti ini Untuk pola Sebelumnya Itu lurus Aca Itu juga Tidak Salah Karena itu Hanya Pola Dasar Untuk membuat Baju kan Kita bisa Merubahnya Sendiri Nanti Diturunkan Sendiri Di bagian Depan Seperti ini Ya Sudah Sudah Selesai Kita akan Jiplak Salah satu Mau Jiplak Yang Belakang Boleh Mau Jiplak Yang Depan Juga Boleh Salah Satu Kita Akan Jiplak Saya Saya Akan Jiplak Yang Bagian Depannya Saja Disini Nah Gitu Ya Kalau Menggambar Di Buku Dikasih Keterangan Biar Tidak Lupa Ya Sudah Selesai Ya Nah Karena Disini Saya Jiplak Yang Depan Ya Selesai nah ini kan depan berarti disini nanti ambil ya bagian belakang gunting yang bagian belakang ya belakang ya nah ini palanya sudah selesai ya teman-teman baiklah sudah selesai ya sampai disini dulu ya nanti pola lengannya akan di share di video berikutnya ya ini pola depannya dulu ya kalau tidak ada yang dimengerti atau ada yang tidak dimengerti boleh di klik komentar di screenshot fotonya di kirim di komentar ya sampai jumpa assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati